Halo Sobat Jeker, kembali lagi bersama saya Achilles Jeker yang akan mereview beberapa saham yang layak kita pantau untuk esok hari dan juga beberapa sektor yang kali ini cukup terkenal di LQ45 sebelumnya jika teman-teman tertarik untuk ulasan saham yang saya berikan bisa like, komen, dan subscribe channel youtube ini atau juga bisa bergabung di grup telegram dan linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini langsung saja kita mulai review yang akan saya bahas dari sektor LQ45 pertama kita akan membahas komposit terlebih dahulu komposit tertahan di EMA100 jika kita merupakan penganut instruksi buy dan sell berdasarkan EMA maka YSG kali ini mantul di area EMA100 yang merupakan pertahanan yang cukup kuat sebagai area support kalau kita lihat secara besar ini merupakan ada candle hammer tetapi tidak menutup body sesuai high nya dari MACD dan LSI juga cenderung masih malu-malu apakah ingin melakukan biris ataupun melakukan bullish trend jika kita lihat secara trend line resistance secara channel dia persis mantul di area dia punya trend line resistance di posisi demand 6040 dan kita sudah membuat area demand area 6040 sampai 6006 merupakan pertahanan demand di bawah ketika saham komposit sudah mengalami break bullish seperti itu kalau kita lihat pada time frame 4 jam terdapat koreksi cukup kuat namun MACD sudah mengindikasikan arahnya sudah menandakan ingin bullish kembali jadi patut kita lihat apakah trend hari ini akan berlanjut untuk esok hari semoga saja baik saham pertama yang ingin saya bahas adalah saham Pak Karul Tanjung yaitu Banking Elo Bank dimana posisinya sekarang sudah sebentar lagi menyentuh area EMA 50 bagi teman-teman yang tertarik untuk saham BPHI bisa memperhatikan nantinya area EMA 50 itu di area 2050 2060 dan 2040 teman-teman bisa lakukan check entry di sana tetapi jika diperhatikan disini ada area gap terakhir di area 2160 yang harus ditutup jika kita melihat proses ARB hari ini dan tertahannya di 2190 30 poin yang cukup berarti tetapi kita bisa memperhatikan EMA 50 untuk area pantulan di hari kamis esok potensi penurunan masih cukup lanjut dari RSI dan MACD masih cenderung penguatan birisnya sangat menguat saya pikir kita bisa teman-teman lakukan titip atau test load di area EMA 50 yaitu di area 2040 2050 dan 2060 selanjutnya ada saham agro agro kali ini sudah melewati dan lagi-lagi tertahan di area brick channelnya dia ada punya trend line channel apakah mungkin dia membutuhkan pola double bottom disini karena saya pikir masih sangat spekulasi kalau kita membentuk dia pola double bottom tapi tidak ada yang tidak mungkin menurut saya apakah mungkin dia akan membentuk pola double bottom disini kita lihat besok apakah momentumnya masih cukup bagus atau tidak untuk saham agro karena hari ini airb cukup kuat dari momentum MACD dan ASI juga mengindikasikan bahwa trend birisnya masih akan berlanjut seharusnya kemungkinan besar akan lanjut turun jika memang double bottom disini sudah terjadi retest satu kali dan di retest ke atas dan kemungkinan besar dia akan lanjut turun karena pola X, A, Y seperti itu jadi saya pikir agro teman-teman harus hati-hati dan bisa melakukan average down jika teman-teman posisi nyangkut atau teman-teman bisa lakukan buy on it next kembali di area 1970 atau 1900 minimal pertahanan di M100 itu tidak dapat ditembus jika ditembus maka teman-teman harap hati-hati untuk saham agro selanjutnya selanjutnya ada saham friend salah satu saham telekomunikasi juga yang sudah memenangkan 5G proyek dan tertahan di area M50 sesuai IRB-nya itu di 122 jika kita lihat momentum biris momentum distribusinya masih cukup kuat volumenya maka ada indikasi dia akan menembus area demand-nya itu di 122 sampai 121 apakah ada demand lanjutan ya ada demand lanjutannya ada disini kecil sekali di range 115 sampai 104 jika range harga ini juga ditembus maka kita harus waspada dulu untuk saham friend tetapi jika kita melihat polanya pola swingnya ini sudah cukup menarik atau tidak boleh kita lihat bersama dia sudah break dia punya pola bulis channel jadi teman-teman bisa menghindari dulu untuk saham friend jika teman-teman belum punya ada teman-teman yang sudah punya bisa buat up down kemungkinan besar dia akan bisa turun sampai ke 83 kemungkinan kalau kita melihat dari pola bulis channel karena berhasil di break tetapi kalau kita melihat secara supply and demand maka di melanjutannya itu di 115-1114 jika area 121 untuk besok itu berhasil ditembus selanjutnya ada saham hari yang isinya dari CEO Google ada 2 CEO yang akan masuk masing-masing lagi tertahan di area 2618 dan masuk lagi kembali area base-nya di 515-485 teman-teman yang tertarik bisa melakukan buy on weakness di 485 dengan potensi jika dia break area 470 teman-teman bisa lakukan kapos dahulu ada potensi masih di area 620 untuk lakukan taking profit tetapi target kita hanya di 600 jadi teman-teman yang masih melakukan akumulasi untuk saham hari bisa berhati-hati jika area 470 ini berhasil di break dari RSI dan MACD juga mengindikasikan bahwa momentum melakukan distribusi sudah akan dimulai jadi teman-teman perlu berhati-hati untuk saham hari kemungkinan besar bisa lakukan taking profit atau mengurangi posisi dahulu sehingga ada udang yang sudah cukup cuan kita disini dan sudah lagi-lagi mengalami koreksi cukup kuat udang ada potensi dia akan koreksi di area 2 titik ini saya pikir ada demandnya di area 475-470 dan area di melanjutkan di 435-430 bagi teman-teman tertarik untuk saham udang bisa lakukan entry pertama dan entry kedua atau bisa menunggu untuk entry kedua disini juga bisa karena saya pikir momentumnya masih cukup bagus untuk saham udang lihat potensi distribusi masih cukup besar dan masih akan berlanjut sampai esok hari saya pikir kita bisa memperhatikan area terdekat dulu di area 475-470 untuk melakukan buy-out witness atau juga melakukan tes load selanjutnya ada saham webs yang sudah saya calling untuk sobat joker trader di grup channel kita dan dikasih arah hari ini dan potensinya masih cukup bagus disini ada area supply yang kemungkinan akan diisi dulu di area 456 jika area 456 ini berhasil ditembus kemungkinan dia akan lanjut ke area supply di 500 nah nanti di area 500 ini teman-teman bisa berhati-hati dulu apakah ada agent taking profit atau tidak untuk saham debes karena saham ini salah satu saham flotel jadi teman-teman harus berhati-hati kalau kita lihat dari polanya semakin lebar dan teman-teman yang ingin melakukan hold bisa melakukan hold kemungkinan sampai di area 614 jika teman-teman masih masih cukup punya averaging di bawah mengambil posisinya teman-teman harus lakukan taking profit dulu separuh atau minimal 75% di area 456 dan biarkan selanjutnya untuk voting profit seperti itu selanjutnya ada saham BBNI salah satu saham LK45 yang sudah saya share karena momentumnya cukup besar disini ada pola kapanen handle dengan break di area 5025 break bulisnya dan kemungkinan akan lanjut mengalami kenaikan sesuai area supply di area 5700 5900 dan di high birisionalnya itu di 6375 apakah mungkin sampai mungkin saja selagi katalisnya masih cukup bagus untuk LK45 karena pemulihan ekonomi sudah dimulai dan salah satunya bank negara top 14 itu mendapat porsi yang di khususkan dari fungsi EMA juga terdapat golden cross antara EMA 20 dan EMA 50 seperti biasanya ketika golden cross akan dimulai dan berhasil berpotongan maka intensi untuk swing jauh lebih bagus potensinya masih cukup besar untuk saham BBNI jika dia golden cross selanjutnya ada saham BBRI yang mempunyai pola sama yang juga biris channel dengan potensi dia sudah merites area EMA 50 dan berhasil break di EMA 100 seharusnya jika dia break EMA 100 maka fungsinya EMA ini akan menunjang pergerakan harga itu jauh lebih cepat dan ada intensi juga akan melakukan golden cross antara EMA 20 dan 50 jadi teman-teman yang terkait untuk saham BBRI selanjutnya sudah entry jika teman-teman bergaung tadi di kudus sobat joga trader dengan potensi jika dia break channel maka teknik dengan break bullish itu di area 4350 dari momentum MACD dan RSI dari volume trend juga mengindikasikan sangat bagus akumulasi hari ini cukup besar karena asing masuknya sangat besar juga di saham BBRI selanjutnya ada saham BBCA salah satu saham asing yang sangat langganan disini ada gap yang cukup menjadi diskan buat kita dengan area gap itu kemungkinan besar ada terjadi perlambatan untuk saham BBCA kemungkinan dia akan membuat low dulu untuk esok hari dan kemudian untuk dinaikkan kembali kemungkinan dan ini adalah potensi swingnya dia sekarang secara daily dia berada di tahap wave 4 dengan taking profit di wave 5 itu di area 4100 40.141 300 sampai 41.500 jika teman-teman memakai pola Elliot wave berdasarkan weekly maka sekarang itu berada di wave 2 dengan potensi sama dia akan menuju ke wave 3 seperti itu jadi teman-teman tertarik untuk BBCA bisa memperhatikan untuk area entry di 32.300 sampai 32.175 untuk lakukan bionicness di area demand yang kosong selanjutnya ada saham BTPS BTPS salah satu saham yang cukup bagus juga dia berhasil membuat area bullish divergent kemarin dia membentuk bullish divergent di sini RSI juga dan MACD juga mengindikasikan bullish divergent dengan konfirmasi volume yang cukup kuat di tanggal 4 Agustus kemarin dan kemudian sekarang sudah membentuk pola golden cross di posisi 4 hour atau time hour 4 jam ada kabar bagus untuk sampai TPS jika terjadi memang golden cross maka potensinya akan menuju area supply jauh lebih cepat di area 3150 sampai 3030 yang merupakan area supply yang akan diuji kembali kemungkinan besar jika dia benar akan menguji maka potensinya akan membentuk pola saya pikir akan membentuk pola head and shoulder jika dia tidak berhasil break dan dia turun kembali maka ada potensi membentuk head and shoulder seperti itu inverted head and shoulder bagi tepatnya jadi sampai TPS dan saham LK45 cukup sangat bagus kalau lihat dari commodity saham BUMN mengalami proses golden cross dengan potensi yang sudah saya gambarkan itu sesuai adalah double bottom jika double bottom ini berhasil break maka saham BUMN kemungkinan besar akan lanjut dengan cukup kuat kalau kita lihat dari finance juga indikasinya dia sudah meritesh kembali area scanning triangle dan kemudian akan menguji kembali area supply di area 1430 sampai 1426 jika area supply ini sudah di retaste dan berhasil di break kemungkinan besar dia akan menuju area supply nya di 1484 secara index finance itu merupakan kabar baik karena sudah di retaste dan ingin naik lagi untuk break jadi saham perbankan sangat cukup menarik untuk kita koleksi seharusnya bagi teman-teman yang belum koleksi seharusnya sudah bisa melirik saham perbankan terkait top 4 bank besar sekian dulu untuk ulasan saham yang saya berikan jika teman-teman tertarik untuk ulasan saham saya bisa like komen dan subscribe channel youtube ini atau juga bisa bergabung di grup telegram dan linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini sekian dulu saya ucapkan terima kasih selamat menikmati